Pembersahabatan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK memiliki peranan sangat penting dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta melakukan pengawasan pencantuman klausul. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan saat ini telah ada 17 BPSK di seluruh Jawa Barat. DPRD pun menyatakan akan men-support keberadaan BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Didi Sukade mengatakan saat ini telah ada 17 BPSK di seluruh wilayah Jawa Barat. Sebagai badan yang melindungi hak-hak konsumen, DPRD akan terus men-support badan ini untuk terus memberikan perlindungan konsumen di seluruh Provinsi Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Didi di selah-selah kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Tasik Malaya. Didi menambahkan setiap tahun angka pengaduan konsumen ke BPSK Kota Tasik Malaya terus meningkat padahal belum seluruh konsumen di Jawa Barat mengetahui keberadaan lembaga ini sehingga tidak melakukan pengaduan ketika dirugikan. Didi berharap ke depan BPSK bisa berperan optimal dalam memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga menjadikan konsumen Jawa Barat yang cerdas dan mandiri. Banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Nah tetapi mereka karena tidak tahu, tidak melaporkan dan tidak melakukan pengaduan karena tidak tahu keberadaan BPSK ini. Oleh karena itu tugas penting kita hari ini adalah mengenalkan, mensosialisasikan lembaga ini kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat agar mereka ketika mendapatkan pelakuan yang tidak berkenan dari pelaku usaha mereka bisa mengadukannya. Sementara itu Ketua BPSK Kota Tasik Malaya, Tesi Ekawati mengatakan pengaduan sengketa konsumen setiap tahun terus bertambah akibat dari meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen. Tesi menampakkan hingga pertengahan Maret tahun 2019 ini sudah ada 22 pengaduan sengketa konsumen kepada pihaknya. Tesi berharap masyarakat bisa lebih memahami Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen agar tercipta alam usaha yang lebih baik dan kondusif khususnya di wilayah Jawa Barat. Statistiknya jauh lebih tinggi dari itu ada sampai 100 pengaduan per tahun. Untuk tahun 2019 ini sendiri sampai bulan Maret per hari ini ada 22 pengaduan yang sudah masuk, beberapa sudah selesai diproses dan beberapa masih berjalan. Perlu penguatan-penguatan regulasi mengenai kewenangan kami sehingga kami bisa lebih efektif melayani masyarakat. Yang kedua memang eksistensi BPSK belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Itu juga merupakan tantangan. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.